Al-Fatihah Masih bersama Yusuf Mansur Baik, kita teruskan ya 10 dikurang 1 Ini adalah sedekah biasa Tapi saya menyebut pengorbanan adalah Bila kemudian saudara bisa 10 kurang 5 ke atas 5, 6, 7, 8, sampai 10 Kalau saudara punya duit 1 juta Kalau saudara sedekah 2,5% rasanya itu masih kewajiban ya Masih merupakan satu semestinya Keharusan Tapi bila mana saudara gajian 1 juta Oke Subhanallah Ketemu dengan satu jalan Sedekah yang luar biasa dari Allah Lalu pindah gaji itu Wow, ini berat Berat, berat, berat Berat Saudara saya ingin bercerita tentang satu kawan saya yang namanya Mustafa Benar-benar Allah merahmati beliau Dan bila mana saat ini beliau mendengar dan melihat tayangan ini Mustafa Saya rindu kepada Anda Karena Allah menyayangi Mustafa Karena Mustafa juga menjadi salah satu inspirasi buat kehidupan saya Saya memulai usaha Kira-kira di tahun 93 mungkin ya 94 bersama Mustafa Mustafa bolehlah saya sebut sebagai bos saya Dimodalin oleh beliau Ditambah dengan modal kanan kiri kami berjalan Saya mengingat di tahun 94 itu 93-94 Kawan-kawan kuliah saya Saya saat itu kuliah di IIN Alhamdulillah Yang lain belum pada pakai mobil Beliau sudah pakai mobil Saya mengenal Mustafa sebagai orang yang Kalau beli duren Beli duren nih Dia beli sama tukang-tukangnya Ayo bang ikut Sebab apa? Sebab dia ngawakan sendiri Dia bagi nama orang lain Saya pun mengingat Mustafa sebagai seorang yang dermawan Saya mengenang Mustafa mau membeli Apa namanya? Lemari Lemari dia mau beli Pintunya tuh gede sekali Gede sekali Kayaknya mungkin dua setengah kalinya tinggi saya Saat itu Mustafa bilang begini Sof ayo Anterin saya Kita beli lemari Kalau ditawarin lah sama si tukang lemari Mau gak lemari ini dibongkar Jadi knockdown Dipasangkan nanti di rumah Tapi dengan gaganya Mustafa bilang Gak perlu Pintu saya lebih gede daripada lemari ini Wow Ternyata pemirsa Begitu Itu lemari udah dibawa ke rumahnya Mustafa Subhanallah Ternyata lemari itu masih lebih tinggi daripada pintunya Saya dan Mustafa tertawa berdua Bersama keluarganya Ternyata masih gedean Lemari memang gak boleh sombong kita jadi orang Itu cerita beberapa waktu sebelum saya kemudian berpisah dengan beliau Lama gak ketemu Saya mengenal beliau sebagai anak gusuran Yang dapat miliaran rupiah Dekade tahun 90-an Saya yang berdoa supaya rumah saya digusur Sampai sekarang gak digusur-gusur Kadang-kadang saya punya dosa Amat nenek saya sekarang sudah almarhumah Waktu nenek saya masih hidup Saya berdoa Mudah-mudahan di rumah digusur Saya di jembatan limang lumayan tuh Kalau digusur kan banyak duitnya Sampai sekarang gak digusur-gusur Nah Mustafa ini termasuk anak gusuran Jadi itu banyak Pokoknya hidupnya di atas rata-rata kita-kita orang dah Lama tak ketemu Nah tiba-tiba ketemu lagi Kira-kira di tahun 2004 Kalau tidak salah 2003 2003 saya ketemu dengan beliau Dia nanya sama saya di satu masjid Saya ketemu dengan beliau Sehat Suf Sehat Antum gimana sih Ya beneranlah sehat Anda udah punya pesantren sekarang Oh Udah punya pesantren Iya main dong Doain pesantren Anda Iya ya Insya Allah Anda main ke rumah Antum Insya Allah Anda mau lihat pesantren Antum Mustafa ini teman saya Dan bahkan bukan cuma teman Dia bos saya Dia meminjami saya di 70 juta Pada saat tahun 1993 Bayangkan ya saat itu Kendaraan minibus ya Yang terbaik aja harganya cuma 24 juta Ini modalnya udah 70 saat itu Pemisah saya akan lanjutkan di kisah ini Nanti ya setelah jeda Yang berikut ini Tetaplah bersama saya Di wisata TNTV Kita masih bercerita tentang Pengorbanan seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan sebagaimana saya malu terhadap Mustafa Saudara-saudara juga bisa Tumbuh rasa malunya kepada Allah Apa sih yang sudah kita berikan kepada Allah selama ini Apakah recehan Sisa Atau monggolnya Atau sesuatu yang besar dari kita Bukan lagi cerita sisa dan recehan